Nama saya Adi Budaya, nama Budaya, nama saya Jessica dengan NIM 23221111131 Dari kelas MC1N1, hari ini akan membawakan topik mengenai penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang Dalam ajaran agama Buddha, terdapat konsep dasar 4 kebenaran mulia atau boleh disebut sebagai 4 noble truths Yang merupakan inti dari ajaran Buddha Salah satu dari 4 kebenaran mulia tersebut adalah kebenaran tentang penderitaan atau duka Yaitu pengakuan bahwa penderitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia Agama Buddha mengajarkan bahwa penderitaan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh berbagai hal Termasuk ikatan dan kecanduan terhadap hal-hal duniawi Penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika atau jajat adiktif lainnya Termasuk dalam salah satu bentuk ikatan dan kecanduan yang dapat memperkuat penderitaan dan menghampat perjalanan spiritual Konsumsi obat-obatan terlarang tidak hanya merusak fisik dan mental individu Tetapi juga dapat mengganggu hubungan sosial menyebabkan kerugian finansial dan bahkan menyebabkan tindakan kriminal Dalam agama Buddha terdapat konsep Pancasila yaitu 5 prinsip etika dasar yang harus diikuti oleh para penganutnya Salah satu prinsip tersebut adalah larangan mengonsumsi jajat yang dapat menimbulkan kecanduan dan merusak pikiran dan tubuh Agama Buddha mengajarkan bahwa tubuh adalah tempat tinggal bagi jiwa yang berharga Dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keutuhan tubuh kita Serta menghormati kehidupan orang lain Selain itu, agama Buddha mengajarkan pentingnya menjaga kesadaran dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari Obat-obatan terlarang dapat mengganggu kesadaran dan mengaburkan pemikiran Mengakibatkan individu kehilangan kewaspadaan terhadap konsekuensi tindakan mereka Dan kehilangan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang baik Dalam praktik spiritual Buddha Penting untuk memiliki pikiran yang jernih dan bijaksana Untuk dapat memahami dan mengatasi penderitaan dengan cara yang sehat dan konstruktif Agama Buddha juga mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, pelaskasihan, dan kebaikan terhadap semua makhluk Pengedaran obat-obatan terlarang dapat menyebabkan penderitaan dan kerusakan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas Hal ini bertentangan dengan ajaran Buddha yang mengajarkan pentingnya meminimalkan penderitaan dan berusaha mengembangkan sikap empati dan kepedulian terhadap orang lain Menyebarkan obat-obatan terlarang akan melibatkan tindakan yang merugikan dan merusak kesehatan Serta kesehatan orang lain yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral dalam agama Buddha Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan ajaran agama Buddha maupun ajaran agama lainnya Kita dapat berpartisipasi dengan kegiatan sosial yang positif seperti kampanye anti-narkoba, penyuluhan tentang bahaya obat-obatan terlarang Serta mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan Selain itu, sebagai mahasiswa, kita juga dapat mendukung penelitian dan mengembangkan alternatif yang lebih sehat dan berkelanjutan Untuk mengatasi masalah kesehatan mental dan sisi tanpa bergantung pada obat-obatan terlarang Ini bisa meliputi promosi terapi alternatif, olahraga, meditasi, dan pendekatan holistik untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat Dalam kesimpulannya, pengedaran obat-obatan terlarang bertentangan dengan ajaran agama Buddha yang menekankan etika, kebajikan, kesadaran, dan kepedulian terhadap penderitaan manusia Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menghormati milenia agama Buddha Serta berperan aktif dalam mengedukasi dan mencegah penyebaran obat-obatan terlarang Demi menciptakan kehidupan yang sehat, bahagia, dan berpanang bagi semua Kita dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendukung upaya pencegahan, penyalahgunaan obat-obatan, mempromosikan kesadaran akan bahayanya, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan rehabilitasi dan pemulihan Selain itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan memahami lebih dalam konsep-konsep ajaran agama Buddha, termasuk mengenai penderitaan, kebijaksanaan, dan etika Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat mengintegrasikan ajaran Buddha ke dalam kehidupan sehari-hari Dan mengambil keputusan yang bijaksana, serta bertanggung jawab terkait penggunaan obat-obatan dan perilaku kita Dalam menjalani kehidupan, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan visi dan mental, hormati kehidupan orang lain, serta melakukan perbuatan baik yang mendorong kesejahteraan dan kebahagiaan bersama Dengan demikian, kita dapat mengembangkan diri secara holistik dan berkontipusi positif terhadap masyarakat dan dunia di sekitar kita Dalam agama Buddha, ada penekanan pada kebijaksanaan, kasih sayang, dan pembebasan dari penderitaan Dengan menghindari pengadaran obat-obatan terlarang dan menjaga kesehatan, serta kesejahteraan diri dan orang lain, tidak dapat mencapai kedamaian batin dan Dan membantu menciptakan dunia yang lebih sejahtera dan bebas dari penderitaan Sampai disini topik mengenai penyalahanggunaan obat-obatan, sekian dan terima kasih Namaku Jaya